Intro Lingkup Sengkak Torek Timur Sebab dari mereka telah mematuhkan berharap Penjual kainur berharap untuk jualan yang bisa dibelintah Terhadap rancangan pemerintah pusat untuk menghapuskan terhadap kontrak Lembaga ini berharap agar setelah dipikirkan solusi Selain P3K mungkin ada cara lain yang lebih elegan agar pada saatnya mereka tidak dikecewa Terhadap semuanya itu tentunya lembaga BPRD Siap untuk memberikan hubungan dalam konteks kebijakan dan anggaran Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada cara pengusahaan Mata persidangan 36 DTB TAPA Torek Timur tahun 2022 Di hadapan paripurna Dewan dan Koron Raki Semoga Tuhan yang mahasiswa dan meluhut laut tanah Mereskui hati baik kita untuk membangun Torek Timur tertintah Menunjuk sejahtera ribu ratu laut tanah Torek Timur Sekian dan terima kasih Itu yang kami cukup menyayangkan Jadi hanya itu saja Pak Wakil Yang saya tekankan itu adalah Hasil dari kegiatan pertemuan kita Pada siang hari ini adalah Kita membutuhkan rekomendas kepada Pemerintah Untuk perkara Pak Wakil, sekian yang terima kasih Terima kasih Teks-teksis OPD Tetapi Pak, juga di pelantikan Komputasi keraturan sekolah-sekolah Pak, banyak sekali kasus ini Dalam benar saya, asumsi yang tidak Meronik kajian politik Tidak meronik kajian Nah, kepala sekolah yang kemudian Mungkin satu tahun lagi pensil Ada yang baru dikembang tugas Di bawah satu tahun Kemudian dibindahkan di sana-sini Hapain yang dicatai dari surat Di sekolah-sekolah Itu namanya kepala sekolah, bukan ketua sekolah Kepala sekolah itu beda Dia mengenalkan kepadanya Untuk berhayaan, kondisi itu harus Terima kasih Tetapi ketika luar ini Kondikan dan waktunya begitu singkat Apa yang dia terakkan di sekepalanya Banyak kok, sekolah-sekolah yang perlu juga kontakkan di sana-sini Mereka baru bertugas satu tahun Kemudian diputasi tidak sana-sini Apalagi Pak Satu soal yang lebih penting Kita lupa, luar ini anak-anak ujian Lupa, luar ini Ini tidak perlu dikatakan Ya Mutasi SK yang dianggap cacat itu Itu solusinya seperti apa? Yang pertama terkait SK dan cacat Cacat ini karena penanggalan 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 itu tanggal 24 Mei 2022 Sedangkan SK ini kan dikeluarkan oleh Mantan Bupati 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 pada waktu itu Pak Antonis Kudatik Gigi Hadon Sedangkan tanggal Berakhir masa jabatan beliau itu Pada tanggal 22 Mei 2022 Ketika SK itu Tertanggal 24 maka itu Dianggap cacat Tapi Dari Dapat dengar pendapatnya Pemerintah lalu sudah Meninformasikan Melakukan komunikasi Dengan berbagai pihak Yang mendapatkan SK Tembusan Orang-orang yang mendapatkan Eh pihak-pihak yang mendapatkan tembusan Yang sudah dikonfirmasi Dan semua sudah Secara internal sudah Diclearkan Sudah diiclearkan Yang ditugaskan juga sudah menjalankan tugas Jadi sudah tidak ada persoalan Dan menurut penjelasan pemerintah Ini kemana error Biasanya Biasanya bahwa SK ini kan dalam jumlah banyak pada waktu Bukan ada sekian 70-an Jadi Mereka hanya Siapkan SK sudah Diparak Terus tanggalan Tanggalnya Dibiarkan Tapi staff itu Salah mengisi tanggal Bahwa Penantangan oleh Bupati Flores Timur pada waktu itu Itu pada tanggal 20 Mei Maka mereka tulis tanggal 24 Oh iya Terus Selanjutnya SK itu Dianggap cacat ya Berarti SK nya akan dibatalkan Dan diterbitkan yang baru Oh jadi SK itu Ya Diterbitkan yang baru Tentu dengan perbaikan tanggalnya saja Eh Personil yang ditugaskan tetap Eh Karena ini kan kesalahan Apa ya Oke Dalam kaitan dengan penulisan tanggal Itu ada Sekian banyak guru yang dimuntasikan Satu minggu sebelum Ujian sekolah Itu juga menjadi Permintaan dari DPRD Bahwa bisa ditunjuk kembali Urgensinya apa Tindakan guru itu Apalagi sudah ada komplain dari Yayasan Persekolahan Katolik Persektif Dalam kaitan dengan Bisa meninjau kembali itu SK untuk mutasi kepala sekolah Yang sudah dilakukan kemarin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih